Halo halo semuanya baik lagi mau ketemu di sini apa kabar kalian semua semoga baik di sini sekarang gua udah ada not 20 Ultra dan ini sebenarnya video lanjutan dari yang sebelumnya ya kalian di video sebelumnya itu gua udah unboxing sama udah review sedikit beberapa fitur yang ada di HP ini jadi mungkin kalian belum nonton atau ketinggalan gua udah taruh link videonya di bawah tapi di video kali ini gua bakal bahas beberapa poin penting lain yang biasa orang perhatiin pas mau ganti atau mau upgrade HP jadi gua bakal bahas performanya gua bakal bahas kameranya terus karena ini not go juga bakal bahas S Pennya beberapa fitur baru dan terakhir gua bakal bahas baterainya jadi buat kalian yang mungkin berencana buat ganti not 20 Ultra ini jangan di-skip videonya biar kalian tahu semua detail dari not 20 Ultra ini Oke gue langsung mulai aja jadi pertama ini gua bakal tes performanya dulu kemarin gua udah sempet antutu benchmark dan skornya itu lumayan tinggi di atas 500.000 tapi ini berarti masih di bawah ROG Phone 3 sama Black Shark 3 juara satunya masih ROG Phone 3 dia skornya tembus 600.000 sekarang gua bakal tes performanya buat main game di sini gua udah download beberapa game yang grafiknya lumayan berat jadi nanti kita lihat apakah Galaxy Note 20 Ultra ini lancar buat main game-game ini yang pertama gua main COD Mobile ini salah satu game yang agak berat grafiknya dan gua main ini di settingan grafiknya itu Hai semua dan dan ternyata di settingan Hai pun masih lancar enggak ada masalah grafiknya cantik no lag dan no frame drop next gua mau coba PUBG dan karena ini HP tercanggih saat ini gua bakal pakai GFX tool dan semua settingannya itu gua pakai yang paling tinggi nanti kita lihat apakah dia bisa lancar atau enggak ternyata buat settingan terdewanya pun PUBG bukan masalah ya buat not 20 Ultra tetap smooth 60fps no lag bahkan no frame drop luar biasa Note 20 Ultra terakhir ini tes game yang menurut gua paling berat jadi gua bakal coba main emulator PSP di sini dan gua bakal main game yang emang grafiknya lumayan berat juga yaitu God of War dan ternyata setelah in game ini no lag 60fps jalan walaupun ya kadang ada frame drop sedikit lah karena ini emulator tapi ini overall udah lancar banget mantep banget Note 20 Ultra buat gaming nah itu tadi performanya dari Galaxy Note 20 Ultra ini dan sekarang kita pindah ke belakang dan gua akan bahas dari kameranya Note 20 Ultra ini kameranya ada tiga yang pertama kamera utama terus ada ultrawide sama telephoto nanti gua akan kasih lihat satu-satu hasilnya yang pertama kita lihat dulu hasilnya dari kamera utama ini 108 megapiksel dan hasilnya yang namanya handphone flagship kameranya nggak mengecewakan nah buat foto kalau siang-siang atau pencahayaannya cukup ini udah oke banget warnanya natural tajamnya dapet dan emikernya juga lebar banget jadi ya ini enggak ada masalah hasilnya mantep banget untuk kamera utamanya next ultrawide ini 12 megapiksel kualitas gambarnya tetap oke walaupun resolusinya nggak setinggi kamera utama cakupan gambarnya juga lumayan lebar dynamic range-nya juga masih oke karena di sini daerah-daerah yang gelap masih kelihatan detailnya dan yang paling penting adalah hasil dari ultrawide ini dia nggak terlalu distort jadi fotonya masih kelihatan natural oke banget lanjut ke teleskop ini sama 12 megapiksel juga dan di sini gua langsung cobain fitur utamanya yaitu 50x zoom hasilnya di sini kalian bisa lihat kalau zoomnya maksimal di 50 kualitasnya memang agak pecah jadi kalau kalian mau tetap di zoom dan hasil tetap oke ya sebisa mungkin zoomnya jangan sampai mentok kalau kalian mau lebih deket ya kalian maju aja lebih deket ke objeknya supaya hasilnya lebih maksimal kamera teleskop di HP ini stabilisasi nya juga udah sedikit improve dari s20 tahun lalu pas nge-zoom dia goyangnya udah nggak terlalu parah jadi kalau kalian tetap mau pakai 50x zoom stabilisasi nya ini udah lumayan ngebantu buat ngambil gambar yang lebih stabil next ke night mode di Note 20 Ultra ini night mode nya menurut gua bagus banget hampir semua detail dia bisa dapet mulai dari cahaya sampai shadow-shadow nya ini semuanya bagus tajamnya juga masih dapet walaupun untuk noise menurut gua ini masih belum maksimal ini masih ada lumayan banyak noise nya tapi overall kualitasnya buat foto lowlight ini udah oke banget lah sekarang kita lihat fokusnya kalau disini gue lihat antara objek sama background dia udah lumayan rapi motongnya walaupun belum sempurna di beberapa spot kecil dia masih miss blurnya tapi ya ini udah improve dari Note 10 plus tahun lalu sisanya dari segi kualitas kayak warna ketajeman sama Dynamic Ransha ini udah oke juga jadi buat life focusnya ini improve yang paling kerasa itu ya di kerapihan blurnya lah udah bagus lanjut ke kualitas videonya untuk yang FSD 30fps ini nggak masalah hasilnya bagus cahayanya oke stabilisasi nya juga aktif dan stabilisasi nya ini juga udah bisa aktif di resolusi 4K ya jadi buat kalian yang butuh rekaman kualitas tinggi buat aktivitas outdoor ini bisa diandelin banget nonton Ultra ini udah bisa rekam 8K juga di 24fps dan hasilnya bagus banget detail banget tapi entah kenapa Dynamic Ransha di 8K ini menurut gua agak kurang karena di bagian yang kena cahaya itu terang banget padahal ini aslinya nggak seterang itu jadi ya resolusi 8K ini mungkin bakal improve di flagship selanjutnya ya fitur lain dari video juga ini bisa pakai model life focus video jadi pas kalian rekam videonya bisa pakai efek yang backgroundnya blur walaupun mode ini sebenarnya belum sempurna ya kalau gue lihat di sini kadang dia masih miss ngedetect objeknya model life focus video nggak cuma bisa dipakai di kamera belakang tapi ini juga bisa dipakai di kamera depan terakhir kamera selfie-nya kalian bisa lihat di sini hasilnya nggak mengecewakan dan bahkan menurut gua untuk selfie cam Note 20 Ultra ini udah di atas rata-rata ya gambarnya tajam detailnya ngailang warnanya juga oke dan yang paling penting di sini gua lihat dia hasil selfie-nya lumayan natural ya nggak kayak pakai filter karena biasanya kamera Samsung itu selfie camnya dia kayak pakai filter beauty gitu tapi ini enggak itu dia tadi hasil jepretannya dari kamera Galaxy Note 20 Ultra dan sekarang gua bakal bahas aksesoris yang jadi ciri khas seri Galaxy Note yaitu S Pen-nya yang pertama buat kalian yang belum tahu S Pen di Galaxy Note 20 Ultra ini latensinya itu udah 9 milisek jadi antara gerakan pen sama respon layarnya itu udah hampir nggak ada delay ini keren banget ditambah lagi di Snot yang baru ini kalau nulis itu dia ada efek suara kayak nulis di kertas beneran jadi ini filenya bener-bener kayak nulis beneran di kertas Snot di Galaxy Note 20 Ultra ini juga ada fitur baru yang mungkin berguna buat kalian yang sering presentasi yaitu kalian bisa nulis sambil nge-record audio dan hasil rekamannya itu kalian bisa play per part buat presentasi contohnya kayak gini halo guys jadi hari ini gua bakal nge-review Galaxy Note 20 dan kali ini gua bakal ngebahas tiga poin penting dari HP ini yaitu dari performa kamera sama baterainya jadi pastiin kalian ikutin terus videonya supaya kalian tahu semua detail dari Galaxy Note 20 ini halo guys jadi hari ini gua bakal nge-review Galaxy Note 20 dan kali ini gua bakal ngebahas 3 poin penting dari HP ini yaitu dari performa kamera sama baterainya jadi pastiin kalian ikutin terus videonya supaya kalian tahu semua detail dari Galaxy Note 20 ini S Pen juga ada fitur baru lain yang sebenarnya ini fitur lama yang diganti nama dulu itu namanya air gesture sekarang namanya air action tapi ya dengan sedikit update lah jadi air action ini kalian bisa masukin beberapa komen dari jarak jauh pakai S Pen yaitu dengan cara ditekan tombol S Pennya terus ikutin gesture yang udah sudah disediakan di sini ada beberapa kayak ini misalnya back kayak gini terus ada home juga ini gesture juga bisa diganti ya isi komennya kalian bisa buat buka aplikasi atau buat shortcut yang lain-lain ya macem-macem lah Oke guys itu tadi dari S Pennya dan sekarang gua akan bahas HP ini dari baterainya Galaxy Note 20 Ultra ini dia kapasitas baterainya lumayan gede buat ukuran flagship yaitu 4500 mAh dan setelah gua coba ini gua merasa dia baterainya itu lumayan hemat gua udah tes buat pemakaian harian kayak sekedar buat chat WhatsApp sosmed gitu ini baterainya seharian nggak habis masih bisa sampai besoknya lagi terus gua coba buat main game gua coba buat main PUBG setengah jam dan baterainya yang kurang itu cuman 3% di beberapa game lain juga nggak beda jauh untuk casnya walaupun labelnya itu super fast charge tapi gua merasa dia kecepatannya nggak beda jauh ya ini dari 0 ke 100 itu butuh sekitar sejam baru penuh Oh ya Note 20 Ultra ini juga bisa wireless power share ya jadi bisa jadi wireless charger buat handphone lain caranya tinggal aktifin aja wireless power share di setting terus tinggal taruh HP yang mau di cas di bagian belakangnya pastinya HP yang mau di cas harus support wireless charging ya kalau enggak ya enggak bakal bisa Oke guys itu tadi rangkuman singkatnya dari Note 20 Ultra ini gimana menurut kalian apakah HP ini worth it dengan harga 18 juta atau mending ambil noten plus tahun lalu coba kalian komen di bawah semoga video ini bermanfaat jangan lupa like dan share ke teman kalian yang mungkin berencana buat ganti atau mau beli Note 20 Ultra ini buat kalian belum subscribe kalian juga bisa subscribe dengan tekan tombol subscribe di bawah dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian update terus video-video baru di channel ini Oke itu aja buat video kali ini thank you semuanya see you on the next video bye bye